Biografi Cokro Aminoto Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882, kemudian meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama RM Cokro Amisena, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. HOS Cokro Aminoto sempat ditangkap oleh Belanda di bulan Agustus pada tahun 1912, kemudian dia dibebaskan di bulan April pada tahun 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Kedung Jati dan juga mendirikan pembangunan persatuan. Seiring perjalanannya, SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada tanggal 10 September tahun 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Idenburg. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan Organisasi Sarekat Islam. Di bulan September 1922, dia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berjudul Islam dan Sosialisme di Suara Bumi Putra. HOS Cokro Aminoto mengembuskan nafas terakhir di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934 karena penyakit yang diberitanya. HOS Cokro Aminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Terima kasih telah menonton!